selamat menikmati 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 cabai cabai teman gue jaman SM nah ini minyaknya udah cukup ya sekitar 150 derajat gak usah panas-panas di sini fungsinya cuma buat numis doang kok ini yang kita panasin panas merah ambil ragit ini yang panasin ini kita panasin ini yang panasin kita sekarang di gorengin di gorengan di goreng lagi ini kita masukin dulu sebentar nah ini kita masukin ke chopper sampai bersihkan ini kita masukin aja ke choppernya kita masukin ke choppernya Sebenarnya belum cupor sih, ini blender loh. Nah, di sini kan sudah masuk nih, floreal inflammation. Kalau bisa sih, masak kayak gini, masukkan ini dalam keadaan sudah agak dingin. Ini jangan panas gini, takutnya klasiknya ini tidak masuk kategori ramah lingkungan untuk makanan. Itulah istilahnya. BPSA apa ya, namanya. Gitu lah pokoknya lah. Nah, ini sudah masuk ke sini, terus kita tambahkan garam. Kayaknya sih tidak terlalu banyak garamnya lah. Gitu aja, sendok teh. Kalau kurang nanti gampang koreksi rasa. Ini gue kasih lada sedikit biar agak pedes ladanya masuk ya. Sedikit ya, tidak usah banyak-banyak. Kok pakai lada? Iya, tidak saya suka lada. Bukan latah ya. Terus gue pakai... Seperti biasa, tetul deh. Tetul deh, tetul deh. Kaldu. Jamur. Nah, ini agak beneran sedikit. Kenapa nih? Kayaknya sih gitu aja lah. Gue ingin mincar ke bus-nya soalnya. Terus gue kasih si brown sugar-nya. Sugar. Sugar. Iya. Gue nggak tahu yang tekanannya berapa. Soalnya belum pernah pakai brown sugar sih. Ini kali ya? Nanti kalau itu tinggal koreksi rasa. Sambulnya pedes lah. Istilahnya. Brown sugar tuh rasanya kayak apa ya? Paruh yang rasa coklat tuh kan? Eh, paruh apa? Ciki. Ciki yang rasa coklat tuh. Nah, rasanya kayak gitu tuh. Brown sugar lah. Dia kayaknya beda deh sama gula merah. Gula merah kan karakternya kayak gitu. Nah, ini langsung kita... Kita coba aja nih. Pertama kali gue pakai ini alat. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Uppmmftar. Pertama 150. Tapu. Hun, Seri. Enggak. kesin. reality. sebabnya ada 1,2,3 nya saya tidak mengerti ya pokoknya ini alat kucingnya seperti ini lah saya tidak mengerti lihat ya, kalau saya masih masak, salah ada kucing yang saya menunggu dengan setia, si Olen halo Olen Olen sudah tutup ya Olen, anginnya gede banget soalnya biarkan si Olen di luar jagain rumah dia kalau saya lagi keluar, dia menjaga itu patroli ya patroli nah ini kita goreng lagi nih, tadi hasil blender halus banget ya, tadi saya goreng kasar tapi jadi halus yuk kita cemplungin aja sudah panas panas uuuh suara bunyi, uuuuuh pasal kadang belum matang uuuh kurang atas ini butuh gue jarang banget, masak kabe gue lagi pengen aja jadi kayak gini apa yang gak ase kali nah kayaknya udah gini aja yang campainya udah gue matiin ya ini tuh, usah lama-lama so, sampe kayak gini juga nih jadi piring dulu buat nampung camain sekarang mungkin kayak geprek ayy ayy Terima kasih telah menonton. 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 저희 telah menonton. terima kasih telah menonton. jadi telah menonton. terima kasih telah menonton. biar masangnya sebagian tidak gosong sambil kita kontrol apinya ya anasnya berapa ini berapa itu kan, langsung 132, tadi kan 170 kan nah, sekarang siapkan kan, ini udah mulai kecepatan-kecepatan tapi ini, kita masih belum makan kita turun gelap balik aja soalnya kita nak pakai penjarengan jadi kan, kalau di restoran-restoran besar kalau ayam model cekung trading, dia lebih cepat jadi laki-laki rendemah ke dalam, di restoran kalau dia ada masang, dia ngambang ke atas tuh sekarang gue nggak ada alatnya tuh, nggak ada panci di space-nya jadi mau mau ya udah, luar-luar aja ya nah, gue jangan ditakai di kalimahantinya sayang, saya lebih oke, ini kayaknya jangan siap dihantar pakai luar coklatan maksudnya kalau kelamaan, sekarang luarannya jadi keras, gosong ya ayo, ayo, ayo oke ayo, 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 ayo Mantap Minta biar lagi Gue menghantar karun Apa nih Keju mozzarella Jadi Pas diprek ini Ntar gue bikin ada dua Satu geprek biasa Satu lagi geprek Oke Mozzarella Jadi posisinya kita geprek dulu Ini paha nih Yang geprek Ini sambalnya Cangkulin begini Belum bisa capai Bukan lagi Belum bisa capai ...kalau bagian merah pahak, diplek jadi begini, hancur. Kita pake bagian dada saja. Sekarang kita ada satu lagi yang pake keju mozarella. Ya, saya pake dada. Karena ada tuh dadanya. Oke, kita pisahkan dulu. Bagian yang kedua. Nah, ini saya pake mozarella. Ini saya pake dulu. Sandor, kita habisin aja udah. Loh. Nah, balik ayam ke depan ini. Suka. Suka. Nah, kita pake apa? Ini ya. kita butuh alat ini untuk membakar mozarellanya untuk selanjutnya buka atau dapur curandas kan di dapur seperti ini harus merapusnya terima kasih Bukit lagi Oke, katan gue agak Tuh Wuhuhuhuh Taruh, biasanya biar keluar Sekarang ga mentep-mentep tadi tuh Yuk, lagi Bismillahirrahmanirrahim Tuh, tang Wuhuhhh Wuhuhuh 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 Besai Wuhuh, gajak lam Wuhuhu 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 Wuhuhu, gajak lam Oke kita siap-siap dulu Hei tangguh kosong Tidak sih Nah tadi kita sudah buat Si apa Ayam geprek Satu ayam geprek mozzarella Satu ayam geprek biasa Ini yang ayam geprek biasa Hasilnya seperti ini Bentar Tuh kan Ayam geprek yang biasa Satunya lagi Yang mozzarella Bentar Wow Hei leg Hei leg Tuh mozzarella Enak kan Awas tadi sempat Tentuk-tentuk Ya Kita cobain dulu Yang mozzarella Ya Tentu Mantap Udah rasa Bakarannya Nah kalau ini yang original Oke banget semuanya Oke Kayaknya sampai disini dulu Untuk pembuatan Ayam geprek Jadi ada dua Ayam geprek Original Dan Ayam geprek mozzarella Buatnya gampang kan Bahannya Terus gue juga tadi Nge-cheat Pake tepung Apa ya Tepung ayamnya Pake tepung yang sudah jadi Pake yang serba guna Ya buat menjar waktu lah Soalnya udah lama lembab Matangnya berapa nih Eh baru matang jam-jam segini nih Pasangan gue nih Tuh Lihat ya Fokus Tuh Ya baru matang jam segini Ya udah Kalau mau tau resaknya kan Tadi udah gampang Cuma gitu-gitu doang Gampang sambelnya emang yang penting Gak ribet Yaudah Kalau kalian suka Dari channel gue Dengan video ini Kasih like-nya oke Kalau mau di bagi-bagi sama temen Temen facebook Atau apalah itu Di share aja lah Langsung Terus kalau Misalnya kalau Emang bener-bener mau Nunggu terus Video-video berikutnya Di channel ini Yaudah Subscribe aja Biar yang ketinggalan Terus subscribe tuh Yang ada tanda loncengnya tuh Di pojok kiri Yaudah ya Sampai sini aja Udah Tadi udah lihat kan Jari jam berapa Yaudah malam banget Soalnya gue juga belum makan Mau sahur kali nih ya Betulnya hari Rebu Malam kemis nih Bisa buat sahur Yaudah Sampai disini dulu Sekian Thanks ya For watching my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Jemoodah Jemoodah Terima kasih.